Upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Para orang tua diimbau agar lebih peduli mengawasi pergaulan putra-putrinya sehingga terhindar dari penggaruh narkoba dan zat adiktif lainnya yang berbahaya. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung dalam kegiatan Rakor Pemberdayaan Masyarakat Anti-Narkoba di Lingkungan Masyarakat yang digelar BNN Kabupaten Badung di kawasan Semenyak Kuta. Menghadirkan pembicara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung Seniasih Giri Praste Rakor Program Pemberdayaan Masyarakat Anti-Narkoba di Lingkungan Masyarakat digelar BNN Kabupaten Badung di kawasan Semenyak Kuta, Badung. Kegiatan Rakor ini merupakan salah satu implementasi dari upaya pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan narkoba. Selain sarana membangun komunikasi, jejaring kerja, serta kepedulian stakeholder dan masyarakat. Kegiatan ini juga dirancang untuk menggerakkan potensi kemandirian para penggiat anti-narkoba, sekaligus mengumpulkan data dan informasi untuk mendukung lingkungan yang bersih dari narkoba. Di hadapan puluhan peserta Rakor termasuk perwakilan dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Sekabupaten Badung, Seniasih Giri Praste berpesan agar para ibu PKK maupun para orang tua semakin jeli mengawasi pergaulan anak-anaknya agar terhindar dari pengaruh narkoba. Selain itu melalui koordinasi dengan BNN Badung diharapkan kasus penyalahgunaan narkoba semakin menurun sehingga terwujud Badung bersih narkoba. Tindak lanjutnya dari kegiatan ini kami akan menjabarkan ke banyak desa, kelurahan, kecamatan yang ada di Kabupaten Badung untuk mensosialisasikan bagaimana caranya mencegah narkoba itu kepada anak-anak kami yang generasi muda, cucu-cucu kami yang akan mendatang. Kepala BNN Badung AKBP ini Ketut Masmini menyebut, narkoba telah menjadi masalah serius di Indonesia karena bertujuan menghancurkan generasi bangsa. Karena itu kondisi darurat narkoba seperti saat ini, perlu dilakukan tindakan luar biasa sehingga tren penyalahgunaan narkoba bisa menurun. Siapa saja bisa dipapar, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan orang tua. Mulai dari mereka yang tidak bekerja sampai mereka yang berperlindungan tinggi, sampai dengan pejabat tinggi negara sudah ada terpapar narkoba. Selain penyampaian materi dari berbagai narasumber, kegiatan RAKOR juga diisi tanya-jawab dan diskusi sekaligus penyusunan rencana kerja dan rencana aksi, serta matriks oleh peserta RAKOR. Dari Badung Bagus, Alet Ainyus melaporkan.